Kembali kita berjumpa pada perkuliahan bioteknologi hari ini dengan tema genomik, transkriptomik, proteinik, dan metabolimik. Kita akan membahas tema ini lebih detail. Pada awal pertemuan ini kita melihat bahwa terkait dengan tema tadi bahwa ada empat kajian terkait dengan materi yang dihasilkan yaitu genomik, transkriptomik, proteinik, dan metabolimik. Kalau kita memahami dengan baik, maka kita harus mengetahui lebih awal tentang apa sesungguhnya genomik, transkriptomik, proteinik, dan metabolimik. Genomik berasal dari dua kata yaitu genom dan omik. Genom berarti materi genetik yang ada pada sel atau pada suatu spesies, pada suatu individu. Sementara omik adalah kajian atau ilmu. Jadi genomik adalah ilmu yang berjadat tentang genomik. Demikian juga dengan transkriptomik. Transkriptomik berarti dua kata yaitu omik dan transkriptom. Karena transkriptomik adalah produk dari proses transkripsi. Jadi transkriptomik adalah suatu kajian tentang produk. Yang dihasilkan produk itu bisa berupa seberapa jauh produk dihasilkan yang mencerminkan tentang ekspresi suatu gen. Tentu berkaitan dengan kajian tentang protein. Sebagai proses bagian daripada ekspresi gen. Yaitu proses translasi. Di mana protein-protein yang dibentuk dan proses translasi dari mRNA itu akan dikaji. Kemudian metabolomik yaitu suatu senyawa-senyawa yang terlibat di dalam proses metabolisme. Jadi metabolisme harus satu kajian tentang mempelajari hal. Nah tentunya bagaimana kita mempelajarinya. Tentunya kalau genomik, baik genomik, transkriptomik, protemik, dan metabolomik. Ya, spesimen yang digunakan yaitu untuk genomik dan transkriptomik bisa menggunakan jaringan dan sel-sel. Kemudian kalau protemik itu spesimennya adalah cairan-cairan tubuh, jaringan dan sel-sel. Demikian juga metabolomik, spesimen yang digunakan yaitu cairan tubuh, jaringan, dan sel. Kemudian teknik untuk mempelajarinya, untuk mengetahui tentang genom, transkriptom, proteom, dan metabolom. Yaitu untuk yang pertama menggunakan microarray untuk kajian genomik. Kemudian DNA microarray untuk transkriptomik. Kemudian sini ada dua dimensi elektroforosis atau Malditov, masa spektro. Kemudian LC-AC-MS atau MS untuk proteomik. Kemudian ini pakai NMR, MS maupun GC-MS, gas kromatografi, masa spektro. Kemudian data yang dihasilkan ini berupa spot-spot, demikian digambarkan. Ada spot-spot dengan gradasi warna yang berbeda-beda. Tentu itu menentukan tentang produk yang berbeda antara satu dan lainnya. Sementara untuk metabolomik itu dalam bentuk sebuah grafik. Menceritakan tentu pik-pik yang dihasilkan menggambarkan atau merespresentasikan tentang substansi yang berbeda yang diamati. Metabolom yang berbeda. Seperti dikatakan tadi bahwa genom merupakan kumpulan informasi genetik yang terkandung di dalam tubuh suatu organisme. Nah kajiannya itulah yang disebut dengan genomik. Nah informasi genetik pada organisme prokaryotik dan eukaryotik adalah DNA. Baik itu mulai prokaryotik, monera, protista, pangi, plantai, maupun animalia menurut klasifikasi Wittaker. Jadi sebuah materi genetiknya adalah DNA. Sementara untuk virus mengandung informasi genetik selain DNA juga RNA tergantung virus, jenis virusnya. Jumlah gen dalam genom. Jadi berapa sih jumlah gen dalam materi genetik tersebut? Jumlah-jumlah gen minimum berkisar antara 500 sampai 30 ribu. 500 gen itu pada bakteri-bakteri yang bersifat parasit di dalam sel. Kemudian ada sekitar 150 gen pada genom bakteri-bakteri yang hidup bebas. Menarik kok. Berbeda ya. Yang sifatnya parasit itu 500 gen. Sementara yang hidup bebas di alam, di luar hos, di luar inang, itu sekitar 100-1500 gen. Untuk ekorita uniselular, disini kelompok-kelompok protista, itu jumlah gennya berkisar 5.000 jenis. Jadi lebih meningkat. Kemudian untuk ekorita multiselular, itu 20.000 gen. Untuk tumbuhan tingkat tinggi, kira-kira 25.000 gen. Untuk mamalia, itu 22.000 gen. Khususnya pada manusia, dan beberapa organisme lainnya, lokasi genom atau lokasi materi genetik adalah sebagai berikut. Untuk animalia dan fungi, itu terletak di inti atau nukleus dan mitokondria. Sementara untuk pelantai, kelompok tumbuh-tumbuhan itu ditemukan di nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Terakhir untuk kelompok monera, itu dijumpai pada sitosol. Tentu genom juga, bentuk genomnya relatif berbeda, baik pada spesies yang sama, yang terdapat di inti dan mitokondria. Di nukleus dan mitokondria, baik animalia, fungi, plantae, itu berbentuk linear. Sementara genom dalam hal ini DNA, yang terkandung pada mitokondria, baik pada dunia hewan, bungi, dan pelantai, itu berbentuk cincin, sirkular. Hal yang sama juga dijumpai pada kloroplas, daripada tumbuhan memiliki genom berbentuk cincin atau sirkular. Monera terdapat di sitosol, karena kita ketahui bahwa monera merupakan kelompok organisme prokaryotik yang belum memiliki pembatas atau membran yang memisahkan daerah nukleus maupun daerah sitosol. Oleh karena itu, karena tidak ada pembatas yang jelas, maka materi genetiknya secara menyatakan terdapat di dalam sitosol. Genom nukleus Tersusun sekitar 3,2 x 10 pangkat 9 nukleotida yang terkandung dalam 24 kuntayan DNA Nukleotida kita ketahui bahwa sebagai klom monomer atau unit penyusun dari DNA Setiap kuntayan terkandung dalam kromosom yang berbeda Contohnya pada manusia ada 46 kromosom Dari 46 kromosom dibagi atas 2 Yaitu autosom Kromosom tubuh berjumlah 44 Dan genosom Dan genosom Kromosom kelamin berjumlah 2 Ada sekitar 35 ribu gen terdapat di genom nukleus Khusus genomitokondria Seperti sudah dikatakan tadi Merupakan untayan DNA berbentuk cincin Ciklik atau sirkulat Tersusun sekitar 16.569 nukleotida Mengandung sekitar 37 gen Ekspresi Ekspresi Genom Yang menghasilkan Transkripto Ekspresi Genom berlangsung dalam Dua tahap Secara perurutan Yaitu Transkripsi Di mana DNA Sebagai bagian dari genom Diterjemahkan Atau ditranskripsi Menjadi RNA Dan RNA ini merupakan Transkriptom Kemudian Translasi Tahap kedua adalah Translasi Di mana Transkriptom Berubah RNA tadi Di Ubah menjadi Sequence protein Di mana protein disebut Disebut dengan Protein Kita lihat pada Gambar Di mana Genom diubah menjadi Transkriptom Transkriptom diubah Ditranslasi menjadi Protein Jadi Perubahan Tahapan ini Yang berupa Transkripsi Maupun Translasi Merupakan Tahapan Ekspresi Genom Nah Bagaimana mengukur Ekspresi Genom tadi Atau ekspresi DNA Atau ekspresi Gen Ada beberapa Metode Metode yang dilakukan Yaitu DNA Microarray CDNA Atau EST Sequencing Atau Lebih Rinci lagi Disebut dengan Express Sequence Tag Kemudian Differential Display Dan Metode yang berikut Adalah Sage Atau Serial Analysis Of Gen Express Kemudian MPSS Ini Lima Metode Yang sering Digunakan Mengukur Ekspresi Gen Atau Genom Tentu ada Metode-metode Yang berkembang Saat ini Seiring Dengan Kemajuan Di bidang Biomolekuler Tentang Penentuan Atau Pengamatan Ekspresi Genom Saya mencoba Untuk membahas Secara Ringkas Tentang Beberapa Metode-metode Itu Tadi Katakan Salubetal Mikroarray Jadi Mikroarray Merupakan Suatu Kotak-kotak Yang bersifat Yang berbentuk Persegi Dimana Disitu Ada Spot-spot Yang dicetak Yang berwarna Kuning Hijau Orange Itu Pada Glass Mikroskop Ini Glass Mikroskop Pada Suatu Slide Mikroskop Yang Terluat Dari Kaca Dimana Tiap-tiap Spot Titik-titik Yang Warna Kuning Hijau Dan seterusnya Ini Mengandung DNA Dari Gen Gen Berbeda Jadi Setiap Spot Ini Bisa Mengandung Gen-gen Yang berbeda Dan Sekali Sekali Mikro Array Adalah Suatu Kotak-kotak Yang berbentuk Persegi Dari Spot-spot Yang dicetak Pada Suatu Slide Mikroskop Kaca Dimana Setiap Spot Setiap Titik-titik Mengandung DNA Dari Gen Yang berbeda Bagaimana Mengkarakteristik Transkiptom Dengan Teknik Mikro Array Nah Ada Dua Macam Cell Cell Atau Jaringan Sebagai Sample Yaitu Disini Ada Cell Otak Malaupun disini Ada Cell Hati Kemudian Cell-cell itu Tentu Diproses Sedemikian Lupa Untuk Mendapatkan Messenger RNA Ini RNA Jadi kita ingin Mendapatkan RNA Tentu Dengan Teknik-teknik Isolasi RNA Yang sudah Ada Dalam Manual Yang Dikembangkan Kemudian mRNA Dengan Menggunakan Enzim Transkiptase Balik Atau Revest Transkiptase Itu Dibuat Dicetak CDNA Jadi dari mRNA Jadi dari mRNA Di Revest Transkripsi Untuk Menghasilkan CDNA Jadi CDNA Kemudian CDNA Atau Copy DNA Yang dihasilkan Dari mRNA Itu Di Label Diberi Marka Dengan Pewarna Perwarna Fluorescence Sehingga Sehingga Didapatkan Yang CRNA Dari Sel-sel Otak Itu Berwarna Hijau Sedangkan CDNA Dari Sel hati Berwarna Ya Saya katakan Merah Kemudian Dari Dari Proses Tilling Maka Disini Mengkombinasikan CDNA Jadi CDNA Itu Dikombinasikan Dan Dihibridisasi Ke DNA Micro Array Jadi CDNA Digabung Kemudian Dihibridisasi Ke Micro Array Ke Spot-spot Ini Kemudian Didapatkan Hasil Dengan Warna Dan Gradasinya Yang Berbeda-beda Ada warna Hijau Muda Hijau Tua Merah Kuning Nah Orange Jadi Gambar Ini Tentu Menyatakan Tentang Adanya Tingkat Ekspresi Atau Dimana Gen-gen Itu Diekspresi Mari kita Lihat Lebih lanjut Ini Contoh Lain Yang Relatif Sama Dengan Sebelumnya Tentang Mengamati Transkriptom Sebagai Produk Transkripsi Dimana Disini Ada Sample mRNA Kemudian Yang sudah Dilabel Tadi Itu Berwarna Hijau Demikian Juga Ini Sample Yang Kedua Sudah Dilabel Dengan Nukleutida Fluorescence Warna Merah Kemudian Di Reverse Transkripsi Di Reverse Transkripsi Untuk Menghasilkan C-DNA Kemudian Telah Disiapkan Juga Suatu Chips Lempengan Lempengan DNA Yang Terdiri A B C C-D D E F Ini Merupakan Perspresentasi Gen A B C D E F Kemudian C-DNA Yang sudah Dilabel Kemudian Dihibridisasi Kemudian Dicuci Disatukan Ditempatkan Pada DNA Chips Kemudian Dari DNA Chips Kita Lihat Pola Warna Nah Pola-pola Warna Itu Dinyatakan Seperti Demikian Pada Ini Ada Kuning Hijau Merah Merah Coklat Kecoklatan Kuning Nah Dari Sini Kemudian Dientifritasi Bahwa Gen A Ini Itu Diekspresi Secara Sama Baik pada Sampel Satu Maupun Sampel Dua Mari kita Lihat Disini Ada Warna Hijau Ada Warna Merah Jumlahnya Sama Artinya Gen A Ini Diekspresi Baik pada Sampel Yang Satu Maupun Pada Sampel Yang Dua Pada Jaringan Yang Pertama Dan Jaringan Yang Kedua Itu Ditemukan Gen A Kemudian Berikutnya Yang Warna Hijau Ini Dimana Gen B Tidak Diekspresi Pada Sampel Dua Mari kita Lihat Ternyata Yang Ada Hanya Sampel Satu Jadi Gen B Tidak Terekspresi Pada Sampel Dua Atau Tidak Terekspresi Pada Sel Atau Jaringan Yang Kedua Namun Terekspresi Pada Jaringan Yang Pertama Kemudian Berikutnya Gen C Diekspresi Secara Berlebihan Pada Sampel Dua Nah Kita Dilihat Bahwa Disini Ternyata Muncul Warna Merah Jadi Komplement Dengan DNA Jips Ini Menunjukkan Bahwa Dia Terekspresi Secara Baik Pada Jaringan Atau Sel Yang Kedua Tidak Pada Sel Yang Pertama Sementara Untuk Gen D Terekspresi Secara Moderat Ya Khususnya Untuk Pada Sample Dua Sedangkan Kecil Sekali Pada Sample Satu Kembali Lagi Untuk Gen F Gen E Ini Diekspresi Secara Sama Lagi Makanya Warnanya Kuning Baik Jadi Gen E Terekspresi Secara Sama Jumlahnya Ekspresinya Relatif Sama Baik Pada Sample Satu Maupun Sample Dua Baik Pada Sel Atau Jaringan Pertama Maupun Sel Atau Jaringan Sementara Yang Terakhir Ini Warnanya Agak Hijau Muda Ini Jadi Jadi Untuk Gen F Ini Terekspresi Secara Berat Ya Untuk Sample Satu Dan demikian Juga Untuk Sample Dua Tapi Ekspresi Untuk Pada Sample Satu Itu Lebih Tinggi Dibandingkan Pada Sample Yang Kedua Tentunya Produk Ini Chips Yang Sudah Dihibrilisasi Bisa Terlihat Dalam Bentuk Warna Warna Ini Sebagai Suatu Pendarat Suatu Florensi Dan Diamati Dengan Mikroskop Konvokal Nah Tentu Alat Yang Digunakan Tadi Mikro Rai Ternyata Memiliki Tipe Tipe Yang Berbeda Ada Tipe Spot Atau Bloat Menggunakan CDNA Ada Tipe Sintetik Yang Menggunakan Oligo Jadi Kalau Spot Atau Plot Plot Tadi Spot Spot Tadi Dimana Transfer Secara Robotik Dari Clone DNA Atau Produk PCR Secara Robotik Kemudian Bloating Atau Spot Spot Tadi Ditempatkan Pada Suatu Membran Nilon Atau Slide Glass Yang Dilapisi Dengan Senyawa Poly Leicin Sementara Tipe yang kedua Yaitu Tipe Sintetik Atau Ligo Membuat Sintesis Polygo Secara Langsung Pada Subtrak Mikro Mikro Array Padat Kemudian Menggunakan Foto Litografi Atau Suatu Printer Jet Kemudian Dalam Proses Labeling Pembuatan Marker Sehingga Dapat Terdeteksi Maka Ada Dua Marker Yang Dapat Digunakan Ada Marker Yang Berbasis Radioaktif Ada Marker Menggunakan Pewarna Florence Yang Akan Berpendar Ketika Dia Mati Baik Itu Berwarna Satu Mampu Memiliki Warna Dua Atau Lebih Kemudian Bayangan Nah Bayangan Tentu Ditangkap Berdasarkan Pelebelan Tadi Salah Satunya Dengan Menggunakan Radioaktif 32P Nah Ketika Menggunakan Radioaktif 30P Maka Bayangan Bisa Ditangkap Dengan Menggunakan Autoradiografi Atau Fosfo Pro Imaginer Sementara Kalau Menggunakan Pewarnaan Florence Dalam Labeling Tadi Atau Marka Tadi Maka Kita Menggunakan Konfocal Mikroskop Jadi Menggunakan Alat Tergantung Marka Yang Digunakan Ketika Menggunakan Marka Radioaktif Maka Kita Menggunakan Autoradiografi Kalau Kita Menggunakan Suatu Pewarna Yang Bawa Pendar Maka Kita Menggunakan Konfocal Mikroskop Metode Metode Yang Berikut Yaitu ST Nah Silahkan Nanti Disini Memiliki Kelebihan Dimana Dikatakan Disini ST Atau Express Sequence Tag Dimana Mikro Array Dapat Dijelaskan Sebagai Suatu Sistem Yang Tertutup Sebab Informasi Terkait RNA Dipatasi Oleh Target Ketersediaan Target Untuk Hipnisasi RNA Tidak Bisa Dinyatakan Atau Direpresentasi Pada Suatu Array Kemudian Sequence Secara Langsung Dari CDNA Yang Menghasilkan Express Secure Tag Itu Dilangsungkan Dapat Mengatasi Problem Tadi Dengan Sampling Secara Acak Dengan Skala Besar Perhitungan Statik Dari Sekuensi Yang Berbeda Akan Membantu Mengestimasi Tingkat Ekspresi Kembali Lagi Bahwa Metode Ekspresi Sequence Tag Itu Sama Dengan Yang Tadi Yaitu Berfungsi Untuk Mengetahui Seberapa Besar Ekspresi Suatu Get Kemudian CDNA Dapat Dinormalisasi Untuk Menangkap Pesan-pesan Yang Carang Terjadi Kemudian EST Memerlukan Suatu Sequence Dalam Skala yang Besar Untuk Mendapatkan Perbedaan Yang Signifikan Tersebut Walaupun Metode Ini Memberikan Kemungkinan Untuk Mengukur Tingkat Ekspresi Gen-get Namun Metode Ini Memerlukan Suatu Sequence Atau Untayan CDNA Dalam Skala Besar Agar Perbedaan Perbedaan Ekspresi Dapat Dilihat Secara Signifikan Nah Bagaimana Kita Menyiapkan CDNA Sebagai Bagian Daripada Metode SD Jadi Disini Ada MRNA Setelah Kita Mendapatkan MRNA Dari Hasil Isolasi Kemudian Kita Hibridisasi Dengan Oligodextroteprimer Jadi Kita Hibridisasi Karena Disini Adenin 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 Maka Kita Berikan Hibridisasi Dengan Suatu Primer Yaitu Timin 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 Ini Komplement Selanjutnya Di Transkrip RNA Tentu Ini Menggunakan Refresh Transkription RNA Menjadi Menjadi Kopi DNA Jadi Ini Ditranskrip Setelah Primernya Mas Dimetempelkan Kemudian Terjadi Sintesis CD Kemudian RNA Ini Dikeluarkan Dengan Menggunakan Senyawa Alkali Dengan Penambahan Ekor Polidextroguanin Jadi Setelah Dikeluarkan RNA Sesegera Mungkin Ditambahkan Suatu Untayan Pendek Yang Terdiri Dari Polidextroguanin Sehingga Didapatkan Single Stranded CDNA Atau CDNA Untayan Tunggal Selanjutnya Dilakukan Hybridisasi Dengan Oligodextro Cytocin Primer Nah Kembali lagi Di Hybridisasi Disatukan Ini Ditempelkan Dextro C Primer Lihat Maaf Bukan Deoxy Cytocin Primer Karena ini Untuk membut DNA Tempel Sini Kemudian Terjadi Sintesis Untayan Yang Komplemen Jadi Ini Akan Disintesis Mengarah 53 Ini Sesuai Dengan Komplemen Nukle Tidak Komplemen Sini Maka Didapatkan Suatu DNA Double Stranded Jadi Tadi Masih Single Sekarang Didapatkan Dua Kemudian DNA Ini Harus Segera Diamankan Kalau Tidak Rusak Untuk Mengamankan CDNA Yang Didapatkan Maka Dilakukan Metilasi Jadi Fungsi Metilasi Yaitu Melindungi CDNA Yang Diperoleh Atau CDNA Double Stranded Yang Kemudian Ditempelkan Suatu Untayan Sequence Nukle Tidak Yang Salah Satunya Menggunakan Eco R1 Linker Jadi Didilegasi Disambungkan Baik pada Ujung Kiri Maupun Ujung Kanan Setelah itu Dilakukan Pemotongan Jadi Dilakukan Pemotongan Pada Linker Ini Dengan Menggunakan Enzim Ekor R1 Jadi Kita Tidak Boleh Menggunakan Enzim Lain Karena Memang Linkernya Menggunakan Ekor R1 Maka Enzim Juga Yang Digunakan Adalah Ekor R1 Kenapa Pasti Enzim Ini Akan Mengenal Sehingga Terjadi Pemotongan Pada Bagian Linker Maka Potongan Atau Ujung Yang Diperoleh Adalah Ujung Lengket Atau Disebut Dengan Sticky N Kemudian CDNA Double Stranded Ini Selanjutnya Akan Di Infeksikan Tarapetik Akan Dimasukkan Kedalam Suatu Ya Akan Dimasukkan Invitro Kedalam Ekole Jadi untuk Mengefeksi Ekole Jadi masukkan Kedalam Ekole Kemudian Dibiarkan Sehingga Terbentuk Plon Plon CDNA Terjadi Perbanyakan Perbanyakan Lambda CDNA Clon Ya Dengan Seiring Bakteri Ekole Membelah Pada Saat Itu Pula CDNA Yang Kita Produksi Tadi Akan Juga Diperbanyak Jadi Jumlah Atau Keberadaan CDNA Dalam Jumlah Yang Banyak Sama Kita Nyatakan Sebagai Clon Nah Metode Yang Kedua Adalah Sage Atau Disebut Dengan Serial Analysis Of Gen Expression Nah Diduga Bahwa Metode Ini 50 Kali Lebih Efisien Dibandingkan Dengan Sekuensi CDNA Sebab Banyak RNRA Yang Direpresentasi Di Dalam Untayan Tunggal Ini Jadi Ada Tahapan Tahapannya Secara Ringkas Dimana Meng Kopi MRNA Atau Dilakukan Transfer Balik Transkripsi Balik MRNA Menjadi Double Stranded CDNA Kemudian Dilakukan Pemotongan Dengan Enzim Enzim Tertentu Kemudian Diambil Pengambilan Segmen Segmen Kemudian Dilakukan Ligasi Terhadap Linkers Linkers Ini Penghubung Kemudian Dilakukan Ligasi Sequence Satu Satu Dan Lainnya Artinya Antara CDNA Yang Terbentuk Framer CDNA Terbentuk Itu Dilakukan Penyatuan Satu Dan Lainnya Kemudian Diamplifikasi Setelah Diamplifikasi PCR Kemudian Dipotong Kembali Dengan Enzim Enzim Tertentu Atau disebutkan Angkor Enzim Untuk Menghilangkan Linkers Tadi Kemudian Akan Diklon Kemudian Diurutkan Demikian Langkah-langkah Utama Dari Tahapan Sage Nah Dalam Gambar Ini Mohon maaf Tidak Begitu Terang Jadi Saya Mengambil Dari Salah Satu Jurnal Ya Jurnal Cukup Lama Tapi Ini Merupakan Suatu Informasi Yang Awal Saat Itu Tentu Sekarang Sudah Berkembang Jadi Disini Ada Pemotongan Enzim Disini Ada Pemotongan Maaf Ada Pemotongan Suatu Untayan CDNA Yang Terbentuk Dengan Esim Terbentuk Maka Didapatkan Ini Potongan Frangmen Frangmen CDNA Yang Double Stranded Kemudian Masing-masing Diberi Linkers AA Ini Linkers Kemudian Setelah Dilingers Kemudian Potongan Itu Diberi Semacam Enzim Tagging Pada Pada Ujung Tumpulnya Jadi Ada Tagging Ini Diberi Tagging Selanjutnya Dilegasi Dan Amplifikasi Artinya Disatukan Antara Fragmen Fragmen Tadi Disatukan Setelah Disatukan Didapatkan Untayan Kemudian Diperbanyak Diperbanyak Sehingga Didapatkan Diperbanyak Nah Hasil Ligasi Dan Amplifikasi Diperolehlah Suatu Sequence Disini Ada Tag 1 Tag 2 Nah Tag 1 Tag 2 Disebut Di tag Kedua Kemudian Tag 3 Tag 4 Disebut Di tag Kedua Demikian Seterusnya Sesudah Itu Dari Tag Ini Tadi Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tadi Jadi Awalnya Frame-frame Kemudian Disatukan Jadi Amplifikasi Kemudian Dilakukan Penghitungan Tag Baru Tag Dihitung Oh Ternyata Yang Tag ATG CG AT Ada 100 1075 Nah Tentunya Urutan Dari Nukleotir Setiap Tag Ini Berbeda Berbeda Nah Jumlahnya Juga Relatif Berbeda Diurutkan Dari Yang Memiliki Jumlah Yang Terbesar Sampai Jumlah Yang Kecil Nah Tentunya Berdasarkan Ini Maka Diketahui Bahwa Bagaimana Tingkat Ekspresi Gen Dalam Suatu Jaringan Dibandingkan Jaringan Lain Nah Tentu Kalau Jaringannya Berbeda Tentunya Kemungkinannya Adalah Jumlah-jumlah Ini Juga Akan Berbeda Antara Satu Dan Lainnya Selan Selanjutnya Kita Berbicara Mengenai Proteimik Itu Kajian Tentang Protein Atau Proteom Proteom Adalah Ilmu Yang Mengkaji Protein Secara Keseluruhan Dalam Sel Atau Organisme Misalnya Plasma Sel Dan Jaringan Proteom Merupakan Kumpulan Protein Yang Terkandung Di Dalam Organisme Misalnya Hemoglobin Insulin Tiroxin Dan Enzim-enzim Proteom Merupakan Produk Translasi Fungsi Proteimik Adalah Membantu Dalam Mengkaji Modifikasi Pada Akhir Translasi Protein Apakah Dalam Proses Translasi Untuk Memasukkan Proteom Itu Berbeda Tidak Jika Dikondisikan Pada Lingkungan Yang Berbeda Antara Satu Dan Lainnya Walaupun Dari Sample Atau Organisme Yang Sama Itu Akan Dilihat Sehingga Bisa Mengetahui Bahwa Terjadi Perbedaan Pada Tingkat Translasi Kemudian Yang Berikut Mengidentifikasi Target Protein Baru Untuk Obat Jadi Ketika Banyak Pada Tumbuhan Ketika Ditempatkan Pada Lingkungan Yang Sangat Ekstrim Apakah Ada Suatu Ekspresi Yang Berbeda Yang Baru Dari Gen-gen Sehingga Menghasilkan Suatu Protein Baru Nah Ini Fungsi Proteimik Kemudian Menganalisis Tumor Atau Kanker Tentu Dalam Kaitannya Dengan Tumor Atau Kanker Tentu Ada Protein Protein Tertentu Yang Dihasilkan Oleh Karena Itu Dengan Kajian Proteimik Akan Dianalisis Apakah Seseorang Sudah Terjadi Tumor Atau Kanker Di Dalam Tubuh Berikut Membandingkan Antara Jaringan Normal Dan Jaringan Sakit Tentu Antara Jaringan Normal Dan Jaringan Sakit Menghasilkan Suatu Proteom Yang Relatif Berbeda Nah Dengan Kajian Proteimik Akan Diketahui Bahwa Seseorang Sakit Atau Tidak Berdasarkan Jenis Dan Jumlah Proteom Yang Dihasilkan Fungsi Yang Berikut Yang Membandingkan Antara Jaringan Sakit Dan Jaringan Yang Mendapat Pemuk Obatan Nah Setelah Jaringan Yang Sakit Tadi Kemudian Dilakukan Tindakan Kuratif Pengobatan Nah Tentu Dalam Jaringan Sakit Misalnya Ada Suatu Proteom Yang Dihasilkan Dalam Jumlah Besar Setelah Dilakukan Treatment Tindakan Kuratif Apakah Protein Tersebut Sudah Atau Protein Itu Sudah Menurun Ketika Dia Menurun Dan Hilang Itu Menunjukkan Bahwa Pengobatan Dinyatakan Sukses Genom Dan Proteom Pertanyaan Yang muncul Adalah Apakah Genom Pada Suatu Individu Dengan Tahap Pertumbuhan Yang Berbeda Sama Pertanyaan Berikut Apakah Proteom Pada Tahap Pertumbuhan Yang Berbeda Dari Suatu Organisme Berbeda Dari Contoh Ini Kita Mengambil Contoh Perkembangan Atau Siklus Hidup Daripada Puku-Puku Tentu Dari Telur Larva Kepompong Sampai Kupu Dewasa Kalau Jumlah Kromosomnya Misalkan Berjumlah Sepuluh Maaf Ya Berjumlah Sepuluh Pada Fase Larva Tentu Pada Fase Kupu-Kupu Dewasa Juga Tetap Sepuluh Artinya Jumlah Genom Tidak Berubah Seiring Perkembangan Dan Pertumbuhan Suatu Individu Namun Namun Proteom Berubah Pada Fase Larva Suatu Perken Tentu Dibentuk Pada Fase Kupu-Kupu Dewasa Kemungkinan Besar Proteom Itu Tidak Dibentuk Karena Kemungkinan Tidak Dibutuhkan Artinya Proteom Pada Fase Yang Berbeda Dapat Berubah-ubah Baik Dalam Jumlah Maupun Jenis Tergantung Kebutuhan Daripada Organisme Sesuai Fase Pertumbuhannya Demikian Contoh Siklus Hidup Disini Ada Brudu Dengan Katak Dewasa Sama Penjelasannya Dengan Kupu-Kupu Genom Antara Brudu Dan Katak Dewasa Identik Namun Proteom Berbeda Pada Keduanya Pemahaman Yang Baik Tentang Protein Agar Memudah Untuk Tadi Mengkaratasi Jenis Protein Mengataui Pola Interaksi Antara Protein Atau Protein Dengan Non Protein Mengidentifikasi Biomarka Suatu Penyakit Manfaat Biomarka Biomarka Merupakan Suatu Indikator Penyakit Berfungsi Untuk Diagnosis Prognosis Mengataui Respon Tubuh Terhadap Tindakan Terapi Disini Ada Berbagai Macam Biomarka Disini Marka Daripada Sel-sel Jantung Yaitu BNP Antiprop BNP MR Pro ANB Sangat Teknik Ada Singkatan Singkatan Kemudian Disini Marka Daripada Cardiac Miosit Remodeling ST2 Gelatung 3 GDF 15 Jadi Disini Juga Ada Marka Penumonia Pro Cal Citoni Marka Untuk Proses Inflamasi GL6 FAS TNF CRB Jadi Ini Merupakan Marka Marka Yang Digunakan Untuk Menentukan Adanya Kehadiran Suatu Penyakit Tidak Atau Normal Atau Ketidak Normalan Ini Merupakan Suatu Dikatakan Bahwa Jadi Menginiti Biomarka Suatu Penyakit Jadi Jadi Setiap Tubuh Terkait Dengan Penyakit Itu Memiliki Biomarka Biomarka Tertentu Jadi Kehadiran Biomarka Akan Memudahkan Apa yang Terjadi Dalam Tubuh Alir Kerja Proteimik Ya Disini Ada Preparasi Simple Sample Kemudian Dalam Preparasi Sample Bisa Menggunakan Immuno Affinitas Depletion BCF Protein Assay Digestion Of Protein Dan Concentration Ini Merupakan Bagian-bagian Daripada Preparasi Sample Penyiapan Sample Kemudian Sesudah Itu Tahap Kedua Yaitu Analisi Sample Yaitu Disini Ada Speaking With Internal Standard Blind Run For Protein Loading Estimation Analisi Sample In Triplicate Nah Setelah Dilakukan Sample Analisis Tentu Menggunakan Alat Semua Kemudian Akan Di Respiransiasi Dalam Bentuk Spot Spot Ya Yang Masuk ke Tahap Ketiga Yaitu Bioinformatika Jadi Identifikasi Dan Kuantifikasi Using Kemudian Ekspresi Analisis Jadi Dianalisis Ekspresi Dari protein Protein Sebut Dalam Bentuk Suatu Spot Spot Nah Teknik Protein Yang Relatif Sederhana Yaitu 2DBC Electrophoresis Disini Menggunakan 2D Page Polyacrylamide Gel Electrophoresis Page Poly Jadi Jadi Dengan Menggunakan Dua dimensi Polyacrylamide Gel Electrophoresis Maka Kita akan Mempelajari Tentang Proteom Jadi Disini Langkah Ada ABCD E E F Jadi Pertama-tama Sample Tentu Ditotal Dipasukkan Ke dalam Suatu gel Disini Salah satu gel Yang digunakan Ada Sederhana Polyacrylamide Biasanya digunakan Kemudian Dalam Gel tersebut Tentu Ditikan Pada Bagian Yang Negatif Kemudian Akan Running Berjalan Ke Kutu Positif Nah Di dalam Perjalanannya Nanti Kemudian Dilakukan Akan Terpisah-pisah Ya Nah Setiap Pisahan-pisahan Ini Meresprezentasikan Protein-protein Yang berbeda Tentu Berdasarkan Muatan Muatan Ya Tentu Yang Memiliki Muatan Yang Lebih Negatif Akan Dihantar Ke arah sini Atau memiliki Berat molekul Yang lebih ringan Angka Dihantar Lebih jauh Demikian Seterusnya Ini Masih Satu dimensi Satu dimensi Setelah itu Dibalik Ya Satu dimensi Kembali Yang ini Itu menjadi Negatif Kemudian Ini yang Positif Kita alih ke Positif Akhirnya Ini akan Terpisah Terpisah lagi Yang masing-masing Band Ini Pita Ini Akan Terpisah 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 Akhirnya Didapatkan Demikian Jadi Makanya Dikatakan Dua dimensi Jadi Dia pertama Arahnya Demikian Selanjutnya Setelah Didapatkan Pemisahan Kemudian Lakukan Pemisahan Tadi Secara Vertikal Kemudian Lakukan Secara Horizontal Maka Dua dimensi Maka Didapatkan Spot-spot Ini Jadi Didapatkan Spot-spot Tentu Pergerakan Tadi Tentu Dari Yang Berat Melukur Besar Ke Berat Melukur Yang Lebih Kecil Maka Disini Didapatkan Ada Dua Ratus Kilo Dalton Sampai Tiga Puluh Kilo Dalton Demikian Ini Tiga Puluh Kilo Dalton Sampai Delapan Jadi Ini Yang Kita Dapatkan Nah Spot-spot Ini Menunjukkan Adanya Protein Protein Kita Lihat Ini Menunjukkan Suatu Protein Protein Yang Dihasilkan Dalam Proses Translasi Tersebut Nah Protein Protein Tersebut Tentu Akan Diamati Apakah Ekspresi Atau profil Protein Protein Yang Dipengaruhi Oleh Faktor Lingkungan Dipengaruhi Oleh Penyakit Dipengaruhi Oleh Berbagai Macam Hal Maka Ini Bisa Menjadi Suatu Cara Untuk Mengetahui Ada Tidaknya Pengaruh Pengaruh Yang saya Sebutkan Tadi Terhadap Profil Protein Termasuk Dalam Mendeteksi Penyakit Disini Juga Akan Diketahui Apakah Seseorang Mendetek Kanker Atau Tidak Dilihat Tentu Sesuai Dengan Marka Marka Protein Yang Didapatkan Tadi Nah Untuk Lebih Jaksinya Disini Kita Melihat Bahwa Setiap Warna Ini Menjaga Suatu Protein Protein Demikian Juga Ini Kuning Hitam Demikian Seperti Dikatakan Tadi Ini Yang Satu Dimensi Kemudian Terjadi Pengendapan Menjaga Tergantung Protein Tentu Disini Ada Apa Biso Listrik Ini Yang Satu Dimensi Kemudian Ini Kita Balik Menjadi Dua Dimensi Jadi Makin Terbisa Tadi Yang Numpuk Ini Yang Satu Ini Masih Terbagi Atas Tiga Demikian Nah Dari Sini Maka Kita Melihat Bahwa Berat Melukol Tentu Yang Disini Lebih Besar Semakin Kesini Semakin Ringan Demikian Juga Yang Ini Kalau Yang Masih Satu Dimensi Disini Berat Semakin Kesini Semakin Ringan Jadi Dalam Running Memisahkan Protein Dalam Gel Ini Untuk Yang Satu Dimensi Berkisar Atas 17 Sampai 20 72 Jam Sedangkan Untuk Yang Dua Dimensinya Ini Sekitar 6 Sampai Ya Sekitar 6 Jam Jadi Disini Sudah Ditandai Tentu Ini Protein Protein Ditandai Ya Jadi Ini Adalah Hasil Penertian Yang Kami Ambil Dari Dari Hasil Riset Dari Jurnal Tentu Kemudian Teknik Protein Menggunakan Masa Spektro Kalau Tadi Menggunakan Gel Electrophoresis Ini Masa Spektro Bentup Disini Gas Gas Sempol Dimasukkan Kemudian Melewati Suatu Tabung Kemudian Dilakukan Pemisahan Dari Pemisahan Itu Kemudian Didapatkan Suatu Gambar Gambar Grafit Ini Menunjukkan Jenis-jenis Asam Amino Maaf Jenis-jenis Protein Ya Terdeteksi Kemudian Yang Lain Itu Pakai Micro Array Tentu Disini Menggunakan Semacam Antibodi Antigen Ya Tentu Setiap Antigen Dan Antibodinya Harus Komplement Sehingga Semuanya Nanti Karena Disipat Jadi Ada Labeling Maka Akan Terlihat Pada Spot Spot Pada Chips Ini Teknik Ketiga Dari Protein Nah Selanjutnya Kita Masuk Kedalam Metabolomik Metabolomik Adalah Kajian Secara Semutan Dan Komprehensif Tentang Senyawa Metabolik Yang Dihasilkan Akibat Pengaruh Stimulus Seperti Halnya Proteom Metabolom Juga Sangat Dipengaruh Faktor Lingkungan Jadi Dia Berubah Sesuai Dengan Kebutuhan Daripada Organisme Dalam Respon Lingkungan Baik Internal Maupun Eksternal Dari Dirinya Metabolom Merupakan Kumpulan Senyawa Metabolit Yang Berukuran Kecil Dan Bersifat Dinamis Ya Artinya Dinamis Bisa Berubah Dari Satu Bentuk Senyawa Ke Bentuk Senyawa Lain Metabolomik Adalah Produk Metabolisme Metabolit Di Bagian Atas Dua Yaitu Metabolit Primer Dan Sekundar Metabolit Primer Yaitu Suatu Metabolit Yang Diasikan Dalam Jalur Metabolisme Primer Misalnya Glikolisis Siklus Krebs Contoh-contohnya Adalah Asam Amino Monosakarida Asam Lemak Mononukleitida Polipetida Polisakarida Lipida Polinukleitida Sementara Metabolit Sekundar Metabolit Yang Diasikan Pada Jalur Metabolisme Primer Atau Metabolisme MF Metabolit Sekundar Adalah Senyawa-senyawa Yang Diasikan Melalui Jalur Metabolisme Sekundar Contohnya Adalah Flavonoid Terponoid Alkoholid Dan Steroid Empat Hal Utama Dalam Analisi Metabolom Yaitu Efesiensi Jadi yang Perlakukan Efesiensi Pemisahan Metabolit Deteksi Identifikasi Dan Kvantifikasi Jadi ini Empat Hal Utama Yang Diperhatikan Dalam Analisi Metabolom Yaitu Efesiensi Kemudian Bagaimana Metabolit Dipisahkan Kemudian Bagaimana Mendeteksi Metabolit Tersebut Dan Bagaimana Mengidentifikasi Metabolit Dan Mengkuantifikasi Jumlahnya Nah disini Adalah Suatu Alir Dalam Analisis Metabolom Kemudian Pertama-tama Tentu ada Koleksi sampel Dalam Koleksi sampel Disini Tentu ada Sampel Ada Pemilai Tumbuhan Tentu Ada yang Diperlakukan Ada sebagai Kontrol Misalnya Ada Perlakuan Ada Perlakuan Pemberian Logam Berat Sementara Satu Tidak Dibikin Pada 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 Manusia Tentu Akan Dilihat Bahwa Pada Kondisi Normal Mampu Kondisi Sakit Kemudian Dilakukan Sample Preparation Preparation Atau Preparation Sample Dimana Diberikan Diberikan Internal Standar Untuk Analisis Konditatif Kalau Dilakukan Ekstraksi Ekstraksi Atau Pemisahan Dapat Berupa Liquid Liquid Cairan Dengan Cairan Kemudian PPT Dengan Tanpa Hidrolisis Setelah Preparasi Sample Kemudian Dianalisis Tentu Analisis Menggunakan Beberapa Alat 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 Yang Sangat Mendukung Dalam Analisis Protein Yaitu LCMS LCMS Kemudian HPLC Dan Beberapa Alat Alat Lain Kemudian Sesudah Dianalisis Kemudian Data Yang Didapat Dieksport Dieksport Kemudian Menggunakan Analisis Multivariat Seperti PCA Jadi Kita Lihat Sini Data Apakah Data Data Pembandingan Kemudian Evaluasi Manual Menggunakan Multivariat Statistik Kemudian Menggunakan Individual Metabute Analisis Nah Itu Semua Jadi Ini Metode Material Analisis Dari Data Yang Didapatkan Kemudian Berikutnya Identifisi Mata Jadi Ini Hal-hal Yang Merupakan Bagian Daripada Tahapan Analis Metabolom Saya Ulang Kembali Bahwa Tahapan Meliputi Secara Karibu Setelah Koleksi Sample Preparasi Sample Analisi Sample Data Export Kemudian Data Analisis Jadi Jadi Ada 1 2 3 4 5 Ada 5 Ada 4 Hal-hal Dalam Anus Metabolik Tadi Jadi Disini Diambil Sample Contohnya Cairan Tubuh Kemudian Dengan Menggunakan Alat Tadi Tentu Cairan Tubuh Diambil Kemudian Perparasi Kemudian Dianalisis Menggunakan Spektrometrik Atau Protomografi Maka Didapatkan Suatu Profile Profile Daripada Protein Protein Kemudian Selanjutnya Kemudian Menggunakan Analisis BCA Atau PLS Kemudian Buat Cluster Cluster Oh Ini Terpisah Protein Terpisah Kemudian Selanjutnya Dicari Database Tentang Protein Kira-kira Protein Atau Metabolik Tersebut Merupakan Protein Yang Mana Ditentukan Kemudian Setelah Didapatkan Bahwa Ternyata Ada protein Baru Pada Kondisi Tertentu Maka Itu Dinyatakan Sebagai Biomarka Sehingga Jika Hal ini Terjadi Pada Pasien Penyakit Penyakit Dapatkan Pada Pasien Lain Maka Biomarka Ini Bisa Digunakan Sebagai Penanda Bahwa Apakah Seseorang Yang lain Tadi Itu Sakit Atau Tidak Teknik Pemisahan Dan Metabolom Tadi Sudah Dikatakan Tadi Yaitu Gas Chromotografi Electrophoresis Capilar HPLC UPLC Juga Ya Sudah Nah Aplikasi Metabolomik Nah Bagaimana Penerapan Metabolomik Ilmu Ilmu Yang Pelajari Tentang Metabolit Atau Metabolom Yang dihasilkan Dalam Metabolisi Dalam Tubuh Yaitu Mengevaluasi Obat Apakah Obat Itu Baik Atau Tidak Dalam Mengatasi Penyakit Maka Akan Dilihat Dari Marka Yang Sudah Ditemukan Apakah Marka Suatu Penyakit Itu Hilang Atau Tidak Ketika Diberi Obat Toksikologi Klinik Juga Demikian Menentukan Biomarka Penyakit Jadi Sebelumnya Tentunya Sebelum Kita Mengevolusi Obat Kita Harus Pahami Dulu Bahwa Setiap Penyakit Itu Ditentukan Dulu Biomarkanya Dengan Menggunakan Kajian Metabolomi Kemudian Melihat Bagaimana Fungsi Gen Atau Fungsi Gen Tentu Kita Ketahu Bahwa Gen Tadi Akan Secara Bertahap Melalui Proses Transkrip Dan Translasi Akan Menghasilkan Protein Kemudian Protein Ini Akan Diubah Sisi Tubuh Menghasilkan Metabolom Nah Untuk Untuk Melihat Apakah Gen Itu Fungsional Atau Tidak Tentu Akan Dilihat Produk Akhirnya Berupa Metabolom Tentunya Bisa Saja Terjadi Transkrip Yang Baik Dari DNA K RNA Tapi Bisa Saja Terjadi Kelainan Pada Proses Translasi Sehingga mRNA Tidak Dapat Diterjemahkan Menjadi Protein Jadi Dengan Aplikasi Metabolom Itu Bisa Bisa Menentukan Tidak Hanya Genom Funksional Tapi Juga Transkripton Funksional Atau Proteom Funksional Nah Disini Metabolom Sebagai Biomarker Sejumlah Kelainan Fungsi Organ Nah Ini Hasil Penelitian Yang Sudah Dikumpulkan Oleh Sawer Di Journal Seagree Onkologi Disini Breast Payudara Jadi Ada Beberapa Marka Yang Digunakan Yaitu Fosotidicoline Choline Thaurine Glucosa Choline Metabolism Amino Metabolism Modified Nucleoside Vaksin Damage Kemudian Pada Ovarium Ini Merupakan Marka Marka Yang Digunakan Kemudian Demikin Juga Kolon Ini Beta Alanin Taurin Metoinin Ini Merupakan Marka Marka Dari Marka Ini Akan Mengudahkan Untuk Menentukan Apakah Seseorang Melayu Kelainan Tubuh Atau Tidak Sakrosin 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 Ini Merupakan Salah Satu Biomarka Bagi Kanker Prostat Jadi Ini Suatu Penemuan Meta Dalam Kajian Metabolimik Itu Salah Satunya Itu Menghasilkan Suatu Marka Maka Sehingga Memudahkan Mendeteksi Suatu Penyakit Penyakit Yang Didirta Oleh Seseorang Jadi Ini Adalah Suatu Gambar Bagaimana Sini Konsentrasi Sakrosin Pada Tahap Benin Awal Kemudian Sampai Pada Tahap Meds Kemudian Disini Normalize Sakrosin Sakrosin Dan Alanin Dalam Loke Kita Lihat Biopsi Negatif Biopsi Positif Ini Kira-kira Salah Satu Keuntungan Daripada Kajian Metabolimik Mendapatkan Biomarker Untuk Penentuan Penentuan Penyakit Dengan Disamping Itu Mempelajari Seberapa Besar Ekspresi Atau Produk-produk Rupa Biomarker Menentukan Seberapa Tingkat Penyakit Penyakit Yang Didot Seseorang Beberapa Tema Riset Yang Sudah Dilakukan Ini Memang Saya Ambil Judul-judul Dari Beberapa Jurnal Yang Terkait Dengan Metabolom Metabolimik Metabolimik And Its Application For Non-Invasive Embryo Assessment In IV Dan Sampai Judul Multivariate Screening Strategy For Investigation Metabolik Effect Of Strenuous Physical Exercise In Human Serum Jadi Ini Beberapa Tema Kajian Metabolimik Yang Sudah Dipublish Baik Akhirnya Kita Akhiri Pertemuan Kita